Intro Hai Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi trigonometri Diketahui segitiga DEF dengan panjang D sama dengan 1,5 cm, panjang E 2 cm, dan panjang F adalah 2,5 cm Yang ditanyakan, hitunglah luas segitiga tersebut Nah perhatikan disini yang diketahui adalah ketiga sisi dari segitiga tersebut Maka kita gunakan luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya Ada pun rumus luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya adalah L sama dengan akar dari S dikali S kurangi A dikalikan dengan S kurangi B dikalikan dengan S kurangi C Dengan S sama dengan setengah keliling atau A tambah B tambah C dibagi 2 Dari rumus tersebut maka kita bisa mencari tahu luas segitiga DEF Tetapi dengan mencari tahu terlebih dahulu S nya atau setengah kelilingnya Berarti S sama dengan 1,5 ditambah 2 Ditambah 2,5 kemudian dibagi dengan 2 1,5 ditambah 2 ditambah 2,5 hasilnya adalah 6 Lalu 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 Sehingga untuk luasnya L sama dengan akar dari 3 dikalikan dengan 3 dikurangi 1,5 Dikali dengan 3 dikurangi 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 2,5 Nah dari sini kita bisa mengoperasikan yang ada di dalam kurung 3 dikurangi 1,5 hasilnya adalah 1,5 Lalu 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1 3 dikurangi 2,5 hasilnya adalah 0,5 Sehingga menjadi L sama dengan akar dari 3 dikali 1,5 dikali 1 dikali 0,5 Nah perhatikan di sini 3 dikali 0,5 hasilnya adalah 1,5 Sehingga yang berada di dalam akar tersisa 1,5 dikali 1,5 Maka bentuk tersebut sama saja seperti 1,5 dikuadratkan Nah akar dari 1,5 kuadrat tentu sama dengan 1,5 Jangan lupa satuannya adalah cm persegi Dari hasil yang diperoleh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Luas dari segitiga DEF sama dengan 1,5 cm persegi Demikian pembahasan kita kali ini semoga dapat dipahami dengan baik Selamat belajar Sobat Brenli Salam edukasi Terima kasih telah menonton!